Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kita semua ketemu lagi dengan saya di channel Kang Adik Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung salam salur pada sore ini ya atau pada video kali ini kita lagi-lagi ada di salah satu bangunan yang ada di kampung saya yaitu bangunan masjid dan sudah beberapa kali kita bikin vlog ya yang sudah pernah lihat pasti tahu ya disini kita mau ngapain nah kali ini ada yang beda ya kalau biasanya kita ambilnya tuh usianya kan sudah ini ini lebih ekstrim lagi ya kalian pasti sudah tahu atau sudah ketepak ya nanti kita akan ambil anakan burung gereja yang seperti apa namun sebelum kita ngambil burungnya ya bagi teman-teman semua yang baru bergabung silahkan tombol subscribe nya agar tidak tinggalin informasi terbaru sekitar dunia burung dari channel Kang Adik Pantau oke sebelum kita ambil burungnya ya tadi pagi saya sudah sempat cek ya yang ada disini tentunya nah jadi saya jelaskan dulu disini ada tiga ekor eh tiga putir ya tiga putir telur kemudian sebelah sana gak ada ada sarangnya tapi gak ada telurnya ya disini masih dua telur ya tapi yang ini masih mudah banget kayaknya sama yang kita ambil ya kemarin ini selisihnya banyak banget semingguan atau berapa tapi yang pasti nanti bukan yang sebelah situ yang kita ambil tapi yang ada di sebelah sini nah disini nih ada satu putir telur yang sudah laptas ya dan usianya ya sempat cek semua bisa tebak ya burung yang akan kita ambil disini itu kecil banget kira-kira nanti usianya berapa sempat cek semua boleh tebak ya nah langkah ini saya ambil bukan serta-merta mau bikin konten bukan tapi ada keuntungan lain yang kita dapatkan kalau kita ambil anakan burung gereja yang usianya seperti ini nanti ya oke daripada bernama-lama langsung saja kita ambil burungnya ikuti terus ya bis untuk teman-teman semua yang menontonnya jika gambarnya kurang bagus ini mohon dimaklumi karena kita tang satu pegang kamera yang satunya kita buat merangkak disini dan sebelumnya kita ambilnya pas waktu gini kira-kira jam 5 sore nah itu sudah terdengar suara tirok ya atau tilawah kur'an makanya kita harus selalu hati-hati kita cek dulu ya ada di lubang berapa kira-kira disini kita hitung dari sebelah situ ya 1 2 3 4 5 5 5 kita cek iya betul oh iya bener yang ini lubang yang nomor 5 kalau gak salah sekarang kita cek dulu nah tadi pagi itu ada satu ya dan ini akan kita coba meloloh anakan burung gereja usianya yang seperti ini nah jadi masih merah banget ya dan nanti saya ceritakan setelah kita duduk disitu ya sekarang kita bawa turun dulu maksudnya kita bawa turun dulu kita matikan kamera kita lanjutkan nanti setelah kita nyampe di bawah oke teman-teman kita sudah nyampe ke dasar maksudnya di lantai bagian atas ini nah ini ada dua ekor yang kita ambil jadi ini agak apa ya bikin kaget sedikit karena yang ada di sebelah kanan nah ini 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 tuh baru netes ya kalau enggak salah baru netes karena tadi pagi pas waktu saya cek yang ada cuma yang ada di sebelah kiri udah gede aja padahal tadi pagi ini kayaknya seperti ini apa memang saya enggak apa tangan saya enggak jangkau yang ini atau gimana tapi yang pasti tadi pagi tuh masih satu udah kurat-kurat sangkarnya eh ternyata setelah sampai atas atau setelah sampai situ ini ada dua ekor dan dua ekor ini yang akan kita pelihara sejak usia kurang lebih ya saya anggap ini satu hari satu hari kita ambil apakah nanti bisa hidup ya mudah-mudahan bantu duanya burung yang ada di tangan saya ini akan hidup mudah-mudahan saja nah untuk keuntungan yang kita dapat kalau kita peliharannya dari usia yang seperti ini alias satu hari biasanya burungnya akan lebih mudah jinak daripada kita ambilnya sudah largem atau bulunya sudah besar nah yang bisa kita prospek menjadi benar-benar jinan kemungkinan yang seperti ini itu saja oke mungkin hanya itu saja informasi kali ini atau vlog kali ini pengambilan anakan burung gereja atau panen anakan burung gereja usia satu hari ya mudah-mudahan nanti bisa sukses sampai benar-benar besar bisa dibuat prospekan oke cukup sampai disini dulu terima kasih untuk semuanya jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, ataupun subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya selamat beraktifitas kembali salam suatu hobi selamat menikmati selamat menikmati